Wauw Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara Jadi di video kali ini ya Aku akan mereview lagi antek-antek si Sasa Dan mungkin beberapa dari kalian udah mulai bosen ya Kontennya kok itu-itu aja Antek-antek Sasa terus kok gak pernah yang lain Nah ini aku sekalian mau jelasin ya Kenapa kok akhir-akhir ini Kucing Cemara kok kayaknya bolong-bolong gitu teman-teman ya Biasanya kan Kucing Cemara uploadnya tiap hari ya Karena kan Kucing Cemara budak adsense gitu ya Pengadi adsense Tapi kok akhir-akhir ini kenapa bolong-bolong Nah jadi gini ya Aku akhir-akhir ini Apalagi ini mau tahun baru itu Ada kerjaan yang deadline-nya sebelum tahun baru Itu yang pertama Yang kedua Kemarin itu aku keluar kota juga ya Kalian tau sendiri kan di videoku yang aku main ke rumah Mas-mas ROC Ribu Brick of Chicken gitu ya Dan kebetulan Mas-mas ROC kan di Purwokerto ya Kalau Mbak-Mbak Kucing Cemara Itu kampung halamannya ada di Purwalingga Makanya aku waktu kemarin itu lagi keluar kota Dan itu beberapa hari juga Makanya beberapa videoku ada yang bolong Dan juga ada yang digantikan sama si Iqbal gitu Oke Nah terus Sekarang aku mau tunjukin dulu ya Ini antek-anteknya gimana Dan buat yang bosen Ya ntar tunggu dulu aja ya teman-teman Ya semoga saja nanti Habis tahun baru Aku udah bisa mulai bikin konten seperti biasa Gitu teman-teman Yang lebih menarik Lebih ya Lebih lucu Lebih gemas gitu Eh jatuh kamu nanti Karena mungkin nanti ada beberapa kejutan ya Setelah tahun baru ini Kayaknya nanti akan ada kucing baru Gak tau sih Ini aku masih proses nyari Untuk kucingnya apa Nanti aku bakal kasih tau Setelah kucingnya sampai disini ya Terus yang kedua Ura juga kayaknya Lahirannya di bulan Januari Kalau sesuai dengan HPL Januari apa Februari ya mas? Kayaknya akhir Januari Kalau nggak awal Februari Aku juga lupa ya Kayaknya aku WSG itu terakhir Bulan November ya mas ya Kayak gitu teman-teman Ya pokoknya Ditunggu aja Nanti Untuk lahiran si Ura Anaknya kayak gimana Oke balik lagi Ke topik yang Akan kita bahas ya teman-teman Tentang antek-antek si Sasa Yang sekarang Udah gemoy-gemoy teman-teman Ya udah bisa jalan Coba dong Latihan jalan dong Latihan jalan dong Tuh 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 Jalannya udah lancar nih Udah bisa balapan lari belum mas? Belum ya? Belum sih Belum bisa lari Karena biasanya setiap ada kucing yang Berocol ya teman-teman ya Itu harus diospek dulu dengan balapan lari gitu Cuman untuk sekarang kayaknya Mereka belum bisa untuk lari ya Mereka jalan aja masih Tersandung-sandung tuh teman-teman ya Nanti kalau misalnya dia udah mulai Utuk 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 Larinya konceng Nah itu mungkin aku bakal ajak Balapan lari Mereka berdua Tapi sebenernya nggak begitu seru ya Karena biasanya kalau balapan lari Itu tuh pesertanya banyak ya teman-teman Ya ada 4 atau 5 lah Ini cuman 2 doang Tapi yaudah mas Udah mulai main mas Udah mulai main dia Udah mulai usil Oke Nah untuk si granit Sekarang wujudnya kayak gini ya Masih gemis Nah aku mau kasih kejutan juga ke kalian ya Kayaknya ini udah fix ya Karena mata si semen Ternyata outage dong teman-teman ya Ini aku mau liatin Mungkin di Ini nggak keliatan ya mas ya Nggak begitu keliatan ya Nah ini aku nanti tuduhin aja di kamera hp ya Karena kalau kamera hp kayaknya lebih jelas Kalian bisa lihat sendiri ini Matanya kayak gimana ya Outage ya Yang sebelah kanan warnanya Oranye kuning Yang sebelah kiri warnanya biru ya Oke Kayak gitu tuh teman-teman ya Wujud dari si semen Yang sekarang Sepertinya udah bisa dipastikan Kalau dia itu outage Sangat rilas anak sisasa ya Selalu ada yang outage Tapi nggak sih Yang generasinya si Kaliko nih Nggak ada yang outage juga sih Nggak ada yang outage Nggak tau kalau aku berdoa ya Semoga saja nanti ada yang outage Itu kejadian beneran dong Waktu dulu kan Waktu citrus itu kan aku berdoa juga Semoga saja ada yang outage Beneran outage Dan kemarin aku berdoa juga Karena citrus udah nggak ada Semoga saja ada yang menggantikan Kucing yang warna outage gitu Yang warna Warna matanya outage Dan beneran Apa sih mas Hebo banget ya Dan beneran dong ternyata Salah satu anak sisasa Yang namanya semen ini Oke matanya Oh iya BTW Si Kaliko sekarang udah Mulai glow up ya mas ya Udah mulai agak gedut Meskipun belum gedut-gedut banget Cuman jamurnya udah bebas ya Udah nggak ada jamur sama sekali Dan ya sisasa ini adalah Tipikal kucing yang Pinter banget mendidik anaknya ya Sampai adiknya aja Eh sampai anak pertamanya aja Bisa gitu ya Menyayangi adik-adiknya Coba nanti kita lihat ya Si Serabi ini Kalau punya adik Aku nggak yakin sih mas Pasti dirusuin nanti ya Sama dia ya Tapi si Kaliko ini nggak Dia bisa banget Ngomong adik-adiknya ini ya Kaliko sini Dia tuh bisa banget Ngomong adik-adiknya ini Bedalnya sama si Serabi Serabi sini Marah Oke disini aku mau ngetes Kasih liquid snack ya Ke antek-anteknya si sasa ini Kira-kira mereka udah doyan atau belum Kita lihat Bisa nggak mas dari situ Ketutupan kaki sasa nggak Nih 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 Kok nggak mau mas Perlu kita cicipin apa ya Kita cicipin dulu guys Ini harus dicicipin Mereka belum kenal Ayo Jilat-jilat Kok nggak mau jilat-jilat mas Dia mas Apa ini Jarang loh ada yang menolak liquid snack tuh Nggak mau mas Si grannya tidak mau Coba buat semen Nah itu baru jilat-jilat mas Disini mas Tuh Coba coba kasih Nanti Nggak mau ini Ini aja Kayak ini mau kayaknya deh Eh Tuh mas Mau dia Doyan banget nih Kayaknya nih Si semen nih Tuh kan Doyan banget liquid snack Udah Nah Untuk mereka berdua kayaknya Belum ada yang bisa buat ini ya Makan secara lancar gitu ya Karena biasanya Kucing itu lepas sapi Kok lepas sapi sih Lepas nyusu ya Atau mas Masa sapi Siapa sih Ditebo nih Dari tadi rusuh aja nih Nah biasanya Kalau kucing itu Lepas asih tuh ya Itu di usia Dua bulan ya teman-teman Ya jadi masih nunggu Sekitar tiga mingguan lagi Baru mereka itu Bebas dari asih Jadi udah full makan gitu Makanya nggak heran sih Kalau usia sebulan Itu mereka belum mengenal Sama yang namanya makanan Tapi Beberapa makanan Itu ada yang Dia memang udah diformulasikan Mulai usia satu bulan gitu ya Dan untuk liquid snack ini Menurutku bisa juga Dipakein di usia satu bulan Asalkan Dianya doyan Dan juga Nggak terlalu banyak ya Karena takutnya Kalau terlalu banyak Nanti malah mencret Dan pencernaannya Bakal terganggu Nah aku sekarang mau lihat Reaksi si getuk Setelah melihat Anak si sasa ini Udah gede teman-teman ya Biasanya kan Ketemunya pas waktu kecil gitu Ini sekarang udah agak gede Kira-kira gimana reaksinya Ising kah Si getuk ini kalau misal Nggak ada serabi Dia family friendly Teman-teman ya Tapi kalau udah ada serabi Dia bakal ising Kok nggak gini-gini mas Biasanya gini-gini dia kok Cuka ya Gini-gini biasanya kok Nah kan-kan gini-gini Mulai gemes ya Apa sih itu Gue apain adekmu Ini memper banget ya Teman-teman ya Kalau si granit ini Jadi adeknya si getuk Soalnya persis banget loh Secara tekstur bulunya Secara warnanya Itu mirip-mirip banget Sini men Ikut Ikut menyerang getuk Weee Apa sih itu Sekarang Kita tes ke si Tomang ya Emang Sini Aku mau lihat reaksi si Tomang gimana Enggak mas Udah friendly dia Kayaknya ini deh mas ya Karena mungkin ini ya Apa Rasnya sama gitu ya Sama-sama jeze gitu Itu cowok sopir Sasanya gak terima Dijilatin dong sama si Tomang Dulu waktu si getuk sama si serabik itu kecil ya Ketemu Tomang itu langsung dihantam Ini kok gak mungkin Karena sama-sama jeze gitu ya Si Tomang jadi gak iri gitu Sekarang kita lanjut lagi Ke si etep nih Si etep Apakah kamu mau Mengajak latihan Militer mereka berdua Nah si etep ini jarang banget ya Keluar kamera sekarang Karena gak tau kenapa Dia tuh sekarang suka banget Ngelentuk ya Sering tidur Jadi gak aktif gitu loh Beda banget sama yang dulu ya Etep Ajak main etep Apalagi sejak kepergian si Tres ya Dulu kan dia mainnya sama si Tres terus Sekarang begitu si Tres gak ada Jadi ngelentuk terus si etep ini ya Dan untuk badannya sekarang udah agak lumayan Agak berisi ya dibandingkan dengan kemarin yang bener-bener ini Kayak kurus banget gitu Selanjutnya si Blesek Welek Puntet Kita tes Apakah si Blesek Welek Puntet nih Galak ke mereka Ih diapain mas Hei bingung deh kayaknya mereka Ini mahluk apa Kok bentuknya aneh banget Hei teriak deh mas Emak Takut banget emak Ini wujudnya kenapa kayak gini emak Diapain mas Wah gak peduli nih si Jackie Eh Jack Kamu gak ada niat jahat kan Cek ke mereka Cek Aku tuh agak was-was sama si Jackie ini ya Dia tuh kalo udah sayang-sayang sama anak kucing gini nih ya Pasti ada maksud lain gitu loh Entah ngapain gitu ya Yang tentunya kalian tau sendiri Kalo aku sebutin bisa dolar kuning gitu kan Jadi Ya tau sendiri lah gitu Kok tiba-tiba jadi friendly mas Kemarin dia gak suka loh sama anak-anak saksa ini Kenapa sekarang dia jadi friendly Tapi emang si Jackie ini friendly ya Ke semua kucing Ke ada yang digalain Diapain mas itu mas Dijilatin Sak Anakmu ke lu Dijilati Karo bucu Bucumu keluru Eh langsung dijilatin lagi mas Gak terima dia Tapi si Jilatin Jackie dijilatin lagi Gak terima dong Tapi mereka akur sih sekarang sih Sekarang juga si saksa ada gak begitu galak-galak banget ke kucing lain ya Ini kalo aku deketin Jackie juga gak marah dia Marah gak sah? Dijium tok Update dikit ya soal si Nera Karena kemarin kan terakhir aku bilang kalo si Nera habis dicodohkan sama si Wawan Nah kayaknya sekarang si Nera nih ada tanda-tanda hamil nih Soalnya dia lebih ini teman-teman ya Gak begitu berisik Biasanya dia tuh kalo di kandang gitu berisik minta keluar teman-teman ya Sekarang lebih sering diem Terus ini pupunya malah mencret ya mas ya Iya Tapi ya mau gajah gak aneh-aneh lah ya mencretnya itu Karena kalo berdasarkan pengalamanku sebelumnya Kucing yang pertama kali mulai hamil ya Itu efeknya bakal punya mencret sama dia muntah teman-teman ya Nah semoga saja mencretnya si siapa namanya Nera ini gara-gara itu sih ya Tapi nanti kalo memang mencretnya tuh sampe beberapa hari ke depan seminggu kayaknya perlu aku cek sih Cuman untuk sekarang kayaknya diagnos aku sih gara-gara dia mulai hamil gitu ya Karena udah pernah aku alami di si Ura si Loli dulu waktu pertama kali mengandung Itu tuh dia mencret parah Udah kurang lebih kayak gitu aja ya teman-teman untuk video kali ini Dan aku mohon maaf kalo videonya agak membosankan Next semoga setelah tahun baru setelah kerjaanku yang lain kelar Aku bakal update lagi ya teman-teman untuk kucing cemara yang ada di Youtube gitu Oke dan kurang lebih kayak gitu aja untuk video kali ini Kalo kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari Sampai jumpa di video kali ini